Hewan yang diharamkan untuk dibakan oleh empat Kristen yaitu tidak ada hewan yang haram untuk dibakan atau makanan haram tidak lagi berlaku di perjanjian baru sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa semua makanan halal untuk dikonsumsi. Ajaran tidak adanya hewan yang haram tersebut dipegang oleh Jumaat Protestan khusus Aliran Don Adventis seperti Lutheran, Calvinis, Baptis, Medotis, Pentakostal, dan Karismatik. Sementara bagi Jumaat Protestan Aliran Adventis, contohnya adalah Gereja Masehi Advent hari ketujuh lantaran memegang teguh kitab perjanjian lama seperti Imanat dan Ulangan. Maka setidaknya adalah sembilan hewan yang haram untuk dibakan oleh Jumaat Aliran tersebut mulai dari daging unta, babi, tikus, kelinci, hewan laut tanpa sisik, hewan bercangkang, binatang berayap, dan daging burung. Terima kasih telah menonton!